Optik melawai Tercuma di pemilihan Gubernur Jakarta, PDI Perjuangan juga belum memutuskan mendukung siapa di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Tapi, nama menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution, mulai ditimbang PDIP. Nama menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution, mulai dipertimbangkan PDI Perjuangan untuk didukung di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Bobi saat ini mengantongi dukungan dari lima partai politik Koalisi Indonesia Maju, memenang Pilpres 2024. Nama-nama lain atau ada pertimbangan untuk Mas Bobi? Bisa aja. Tapi belum diputuskan? Belum ada keputusan, tapi bisa saja. Pilkade ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi, nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga akan muncul nama Prasmas Pram. Mungkin juga, kalau mungkin tertarik, Pak Nadiem mungkin. Atau, ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Kan belum ada yang bilang Pak Andika jadi waku. Bumi Nasution kini menimbang usulan partai kebangkitan bangsa menggaet istri selebritas Raffi Ahmad Nagita Slavina sebagai bakal calon wakilnya di Sumatera Utara. Menantu Presiden Jokowi itu memastikan membawa usulan PKB ke dalam pembahasan internal bersama empat partai politik Koalisi lainnya, yakni Golkar, Grindra, PAN, dan juga Nastem. Siapa? Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, pasti tadi karena kan dari nama-nama yang diusulkan dari partai koalisi ini harus disampaikan. Jadi kalau nggak disampaikan nanti PKB-nya pasti akan menyampaikan sendiri juga, pastinya. Jadi akan saya sampaikan. Kita tadi bicara ya, tokoh perempuan ini juga penting untuk bisa dilibatkan dalam pembangunan daerah. Sebelumnya, Saudara, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Pawait, menilai Nagita Slavina mampu mendongkrak elektabilitas Bobi Nasution. PKB juga bersedia berkomunikasi dengan partai politik lain soal nama pendamping Bobi Nasution. Namun, Jazilul berharap sosok perempuan dipertimbangkan sebagai calon wakil gubernur. Memang kan ini zaman media sosial, zaman elektoral. Kan usulkan yang mendampinginya itu Mbak Nagita Slavina. Usulan, nanti supaya dibahas bersama partai-partai yang lain tentunya. Iya kan, salah satu contoh yang diusulkan oleh PKB. Saya yakin terbuka partai yang lain untuk mengusulkan nama perbuahan yang akan mendampingi Mas Bobi.